Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi wajib dan Kang Irfan Mau bertanya bagaimana hukumnya Transfer uang lewat bank konvensional Baik silahkan Terima kasih Kepada yang bertanya dan Ini apa namanya Pertanyaan yang juga menunjukkan Bahwa apa namanya yang bertanya Ini ingin mendapatkan Kepastian hukum Dan juga disitu ingin Apa yang dilakukan itu Sesuatu yang diperkai Yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Pertama Bank konvensional ini Usahanya kan macam-macam Disitu ada usaha yang Dilarang oleh syariat Yaitu riba Ada usaha yang diperbolehkan yaitu jasa Biasanya ada jasa ini jasa itu Itu ada juga Nah disitu Kami ingin menghimbau Kepada Kawan muslimin muslimat Menunggu minat Seyugianya Kita kawan muslimin muslimat Itu memperhatikan Keuangan kita Memperhatikan Apa namanya Transaksi kita Dan seyugianya Kita memiliki Rekening dari Bank syariah Karena bank syariah ini Transaksi-transaksi yang ada Di dalamnya Usaha-usaha yang di dalamnya Itu sudah diawasi oleh Dewan pengawas syariah Yang di dalam pengawas syariah Nanti ke atas lagi Ada Ada lagi Yang Apa namanya Mengawasi lagi Nah disitu Kita menghimbau untuk Seperti itu Termasuk juga Pondok-pondok pesantren Madrasah-madrasah Masjid-masjid Seyugianya Untuk Apa namanya Untuk Rekening Kas dan seterusnya Menggunakan Rekening Dari bank syariah Agar tidak Bercampur-campur Dengan Hal-hal yang Yang tidak sesuai Dengan Dengan syariah Seperti itu Nah Ada pun tadi Pertanyaan tadi Yaitu Mentransfer Nah sebenarnya Yang perlu kita perhatikan Bahwa dengan kita Bertransaksi pada Lembaga-lembaga Non syariah Lembaga-lembaga Yang masih Menerapkan Konsep-konsep Lama yang Belum sesuai syariah Maka berarti kita Secara otomatis Mendukung Kegiatan Mereka Artinya kita mendukung Apa namanya Lembaga tersebut Semakin besar Kita mendukung Nah Maka Akan lebih aman Ketika tadi Kita punya Rekening syariah Sehingga semuanya Transfer Apa seterusnya Lewat rekening Syariah Jadi tidak Perlu lewat Yang konvensional Nah kalau terpaksa Ternyata yang dituju Itu disana Konvensional Ternyata ya Ternyata disana Itu adalah Konvensional Nah Maka Saat itu Ketika kita Mentransfer ke sana Misalkan kita Harus membayar Beli sesuatu Disananya Rekeningnya Konvensional Bukan syariah Maka kita datang Ke banknya Ya pak Konvensional gitu kan Kita bawa uangnya Kita masukkan Transfer ke sana Kemudian kita Bayar admin juga 7500 Misalkan Atau 10.000 Kita bayar admin juga 7500 Atau 10.000 Maka Kita Mentransfer Itu sebenarnya Bully Kemudian Uang admin 7500 Itu juga Sah Karena jasa Jasa dia Mentransfer Itu sah Hanya saja Tadi kita Sampaikan Bahwa Berarti Dengan kita Apa namanya Bertransaksi Di Lembaga-lembaga Yang tidak Syariah Atau Lembaga-lembaga Yang Belum menerapkan 100% Konsep Syariah Berarti kita Mendukung Perkembangan Lembaga tersebut Semakin sering Kita transfer Lewat situ Berarti Semakin sering Kita mendukung Karena apa Berarti Usahanya Semakin maju Mereka Semakin maju Semakin besar Semakin ini Dengan kita Selalu Mentransfer Ke sana Transaksi Transaksi Maka Tadi dari awal Kita Apa namanya Arahkan Agar Lembaga-lembaga Syariah Seperti Masjid Pondok pesantren Kemudian lain-lain Maka bukalah Rekening Yang syariah Sehingga Siapapun Itu ketika Menterasur Ke rekening Syariah Transaksinya Ke rekening Syariah Dan juga Para pedagang-pedagang Muslim Pedagang-pedagang Yang Yang ini Maka Sebaiknya Rekeningnya adalah Syariah Agar Bisa Mendukung Lembaga Keuangan Syariah Karena Jujur saja Dari Statistik Yang ada Ternyata Lembaga Keuangan Syariah Statistiknya Masih Di bawah Dari Lembaga Konvensional Karena Banyak Di antara Kita Masih Belum Mau Perpindah Katanya Lebih mudah Ini Lebih ini Hadiahnya Lebih banyak Dan seterusnya Ya itu Hal-hal lain Tetapi Yang jelas Pertanyaan tadi Transfer itu sebenarnya Adalah Tidak masalah Tetapi Yang jadi masalah Adalah Kita Mendukung Lembaga Non-syariah Itu yang Jadi Masalah Maka Kalau Terpaksa Sekali Kita sambil Istighfar Semoga Ini tidak Lama Di situ Uang yang Dibayarkan Tidak Ngendap Di situ Sehingga Biar Langsung Diambil Sehingga Langsung Bisa Dimanfaat Dan Uang kita Tidak Mengendap Di situ Mendukung Mendukung Dari Lembaga Yang Non-syariah Kurang lebihnya Demikian Dan Semoga Para Pengelola Lembaga Yang Non-syariah Ini Juga Mendapatkan Hidayah Untuk Bisa Apa Namanya Mengkonversi Karena Sekarang Banyak Kooperasi Yang Sudah Dikonversi Ke Syariah Jadi Kooperasi Yang Dulunya Non-syariah Kemudian Sekarang Dikonversi Ke Syariah Itu Banyak Insyaallah Mendapatkan Hidayah Dari Allah Untuk Bisa Dikonversi Ke Dan Bang Bang Sekarang Banyak Yang Berkonversi Ke Syariah Alhamdulillah Dan Semoga Terus Memberikan Hidayah Kepada Mereka Semua Dan Kepada Kita Semua Untuk Istiqomah Di Dalam Menjalankan Transaksi Yang Sesuai Dengan Syariah Wallau A'lam Biswa Sariah 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 Sariah